Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Masak Dapuran India Di video kali ini, aku akan bikin menu rumahan lagi yang enak banget Walaupun bahannya simple banget, tapi ini sedep, dimakan pakai nasi anget aja udah nikmat banget Nah, mau tau apa aja bahan dan cara membuatnya? Yuk, simak video ini sampai habis Pertama-tama, kita siapkan kolanya dulu Aku pakai setengah bagian aja, lalu diiris-iris ukuran sedang Setelah itu, dicuci hingga bersih Selanjutnya, aku pakai juga setengah buah wortel diiris-iris korek api Kemudian, pakai juga 2 batang daun bawang yang diiris-iris tipis Dan untuk bumbunya, aku pakai 3 siung bawang putih Diiris-iris dulu, kemudian dicincang hingga halus Setelah semua bahan dan bumbunya siap, panaskan secukupnya minyak Kemudian, ambil 2 butir telur Sebelum dituang, telurnya dikocok lepas terlebih dahulu ya Baru dituang ke dalam wajan Diamkan dulu sampai cukup kokoh, baru diorak-arik kasar Setelah matang, angkat dan sisihkan dulu Langkah berikutnya, tumis bawang putih cincang Aduk-aduk hingga harum dan layu Kemudian, masukkan daun bawang iris Aduk-aduk setelah itu, masukkan wortel iris Aduk-aduk hingga wortelnya layu dan setengah matang Setelah itu, masukkan sayur kolnya Aduk-aduk hingga tercampur rata Lalu, masukkan telur orak-arik Kemudian, diaduk-aduk lagi hingga merata Berikutnya, bumbui dengan 1 sendok makan minyak wijen 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan saus piram Aduk-aduk hingga tercampur rata Bumbui lagi dengan setengah sendok makan gula pasir 1 sendok teh merica bubuk Dan setengah sendok teh garam Lalu, aduk-aduk Jangan lupa dikoreksi rasanya Setelah rasanya enak, bisa diangkat dan disajikan Nah, ini dia tumis sayur kol yang enak dan mudah Sudah jadi Rasanya enak banget Dimakan pakai nasi anget aja Sudah nikmat banget Selamat mencoba Nah, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menyimak sampai selesai Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Wassalamualaikum